Terhitung Senin 27 Desember 2021, ada 4.132 pelamar pegawai tidak tetap atau PTT di Kabupaten Batanghari. Para pelamar ini sudah mendaftarkan diri di 38 organisasi perangkat daerah. Beginilah kondisi para peserta pelamar PTT untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari. Para pelamar saat ini sedang melakukan seleksi atau tes wawancara dengan panitia yang sudah dibentuk. Para pelamar ini dipanggil satu-satu untuk menghadap para panitia dalam menjawab tes wawancara yang dipusatkan di Alula SKB Muara Bulia. Kepala BKPSDMD Mula Rambe saat dikonfirmasi menyebutkan, saat ini jumlah pelamar PTT yang akan mengikuti rangkaian tes berjumlah 4.132 orang. Untuk jumlah ini tentunya akan bertambah, mengingat Dinas Lingkungan Hidup belum menyetorkan nama-nama peserta yang akan lulus secara administrasi dan akan mengikuti tes selanjutnya. Dikatakan Mula Rambe untuk jumlah kebutuhan sendiri sebajak 2.071 orang. Dengan kebutuhan yang sudah dibuat, maka berkemungkinan lebih dari 2.000 orang tidak akan lulus dalam seleksi PTT tersebut. Selanjutnya, kebutuhan tersebut diluar dengan perekrutan PTT yang masuk dalam visi dan misi bupati terpilih, seperti dokter tangguh, penyuluh, tafis Quran, guru ngaji, guru seni, dan lainnya. Sementara itu, untuk saat ini proses perekrutan PTT masih berjalan. Ada yang masih tes tertulis, ada yang tes wawancara, dan ada juga OPD yang melakukan tes narkoba. Untuk pengumuman kelulusan sendiri masih menunggu proses dari semua OPD. Namun, BKPS DMD akan menargetkan akhir tahun sudah diumumkan siapa saja yang lulus. Jadi kan gini, kita sudah membuka pelamaran untuk semua kebutuhan PTT saat kebutuhan-kebutuhan hari ini. Nah, jumlah pelamar yang masuk sampai saat ini, kecuali lingkungan hidup ya, dinas lingkungan hidup masih berproses sampai hari ini pelamarannya. Yang sudah masuk, daftarnya adalah 4.132 pelamar. Untuk kebutuhan sendiri berapa, Jumlah Dibu? Kebutuhan kita untuk administrasi umum itu 2.071. Ini di luar PTT yang kita butuhkan dalam rangka pelaksanaan isi-misi. Dokter tangguh, penyuluh, tafis Quran, guru ngaji, pelatih olahraga, itu ada kuota tersebut, ada kebutuhan tersebut. Jody Firdaus, Cek TV, melaporkan.